Tahun ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB berencana membangun pusat pembelajaran keluarga Puspaga di tiga titik lokasi di Tabalong, baik di wilayah selatan, tengah maupun utara, sehingga pembinaan terhadap keluarga bermasalah dapat terlayani. Selain itu pelayanan Puspaga juga akan diperluas dengan menyasar keluarga yang menjadi warga binaan, baik di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan. Pelaksana tugas Kepala DP3AP2KB Sarjono menerangkan, layanan Puspaga berhak diakses semua masyarakat agar dapat membangun keluarga berkualitas. Sehingga menurut Sarjono, warga binaan yang tersandung kasus juga akan dilayani. Menjangkau semua keluarga ini, jadi itu bukan keluarga saja, tapi kita juga teman-teman keluarga kita yang ada di Lampas. Karena kita banyak di sana teman-temannya, baik ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak yang dari segi kasus mungkin perlu bantuan sekolah. Nah kita juga akan sebut bola ke sana. Di samping kita melayani on-door, juga kita outdoor. Puspaga berperan mencegah terjadinya prapolemik dalam rumah tangga melalui bimbingan konseling. Puspaga mengedepankan delapan fungsi keluarga, diantaranya fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Purnama Sari TV Tabalong melaporkan.